Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Hingga hari ke-6, upaya pencarian terhadap anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril belum membuahkan hasil. Dalam proses pencarian, tampak Ridwan Kamil mendapat kunjungan dari wali kota Bern. Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga bertemu dengan penduduk setempat yang turut membantu mengevakuasi adik Eril dan temannya. Dalam foto yang dibagikan laman resmi Kementerian Luar Negeri pada Selasa 31 Mei 2022, tampak Ridwan Kamil dan istrinya Atalia bertemu dengan wali kota Bern, Alec Van Grand Vendrit. Dilansir oleh Tribunews.com, wali kota Bern menyampaikan simpatinya atas hilangnya Eril di Sungai Are pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Tak hanya itu, dalam foto lainnya, pria yang akrab di sapa Kang Emil ini juga tampak dipeluk oleh seorang pria tua. Emil pun terpaku ketika dipeluk oleh pria berambut putih itu. Belakangan diketahui pria berjaket hitam dan biru tersebut bernama Heinrich. Heinrich merupakan penduduk Bern yang saat kejadian menyelamatkan adik Eril dan temannya yang nyaris hanyut. Dalam kesempatan itu, Heinrich juga menyampaikan simpatinya pada Emil dan keluarga. Tak lupa, pihak keluarga Eril juga menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih atas aksi Heinrich. Upaya pencarian terhadap Eril melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran. Pihak kantor pemerintah Bern juga turut mendukung kegiatan tersebut. Menurut kakak kandung Ridwan Kamil, Erwin Maniruzaman, pihak keluarga sudah ikhlas terhadap apapun yang menjadi takdir Eril. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!